Desa Rajegmulya, salah satu desa yang terletak di Kabupaten Tangerang, jauh akan jangkauan perkotaan dan masih dikelilingi persawahan. Tampak desa ini memiliki kemajuan dengan banyak perumahan-perumahan yang sedang didirikan. Namun, segala sesuatu yang dialami di desa ini belum tentu terhindar dari suatu masalah. Masalah apakah yang sedang dialami Desa Rajegmulya? Kami akan menemukan jawabannya tersebut dari wawancara berikut. Masalah yang ada di Desa Rajegmulya, dari segi perekonomian, terutama dari segi perekonomian, yaitu di Desa Rajegmulya banyak kegiatan atau kerajinan. Kerajinan dari Ibu PKK, dari Karang Tarunga, dan dari segi, dari masyarakat. Pertama dari Karang Tarunga, yaitu pertama dia ada pengrajin kursi dari dreng, dreng berkas menjadi kursi. Nah, selanjutnya dari Ibu PKK, dari Ibu PKK itu ada pengrajin taplah meja, boneka, dan pengrajin kerudung. Nah, itu dari Ibu PKK, dari masyarakat ada pengrajin gesper dan dompet. Dan dari segi, mungkin dari segi pemasaran, sekarang itu pemasarannya tidak begitu luas, tidak keluar daerah cukup. Cuma yang kenal, melalui WA Group, dan yang lain-lain dipromosikan, digual barang-barang tersebut. Nah, kalau saya secara pribadi, dan sekaligus secara dari pemerintah Desa Rajegmulya, dengan adanya tadi penjual secara jajari eksos, melalui mahasiswa UIN, dengan ada ID-nya atau alamatnya, ya cukup membantu, terbantu dari segi pendapatan atau penjualan kreasi dari Ibu PKK maupun dari Karang Teruna. Cukup membantulah, cukup membantu biar pemasarannya lebih luas, tidak mencakup wilayah sekitar luar desa, kecamatan, dan kabupaten. Kalau melalui jejaring sosial atau medsos, bisa keluar daerah, bisa keluar pulau Jawa, dan yang lain-lain. Masalah yang dihadapi warga Desa Rajegmulya ternyata mengenai kewirausahaan, di mana banyak dari kerajinan dari warga yang terbengkalai. Ilmu di bedang marketing pun kurang diselami para warga. Sehingga kami memutuskan untuk mengadakan seminar kewirausahaan dan sosialisasi Rajegmulya Store, di mana Rajegmulya Store ini bisa diakses oleh semua kalangan di media sosial, yaitu Facebook. Rajegmulya Store merupakan salah satu komunitas untuk melakukan transaksi jual-beli. Di sini pula warga Rajegmulya bisa mempromosikan hasil karya tangan warga Desa Rajegmulya. Kami pun mewawancarai salah satu pengusaha yang konon katanya memiliki banyak pesanan, tetapi terkendala transaksi yang terhambat dari pihak tersebut. Jauh 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 Jauhi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton